Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di perkuliahan Oceanografi Bio-Geokimia. Tema kita hari ini adalah tentang asam basa laut. Di minggu sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang sifat kimia dari air laut. Salah satunya adalah asam dan basa. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa asam itu ditentukan oleh keberadaan ion H positif. Sebagai salah satu contohnya di sini adalah asam klorida atau HCl. Nah, kenapa HCl ini dikategorikan sebagai asam? Karena di situ ada ion H positif yang potensinya bisa sebagai donor. Jadi, H positif itu bisa berikatan dengan senyawa atau unsur lainnya dan terlepas dari ikatan asam kloridanya atau terlepas dari HCl-nya. Kemudian basa, nah, basa ini adalah senyawa yang bisa menerima dari proton. Mereka akan mengambil ion H positif yang disumbangkan oleh asam. Nah, salah satu contohnya itu adalah natrium hidroksida. Atau NaOH, kemudian amonia atau ammonium NH4, H2O, kemudian hidrogen karbonat, hidrokarbonat, H2CO3. Nah, di sini sebagian besar dari basa ini akan menerima atau mendapatkan ion H positif sebagai sumbangan dari senyawa atau ikatan unsur-unsur yang lain. Hanya mungkin yang berbeda adalah natrium hidroksida atau NaOH. Tapi secara prosesnya, NaOH ini juga akan mendapatkan donor H positif dari senyawa yang lain. Jadi, prinsipnya basa itu dia menerima atau mengambil ion H positif yang mungkin disumbangkan oleh senyawa asam. Nah, antara asam dan basa ketika dia bereaksi akan membentuk senyawa yang netral. Contohnya, HCl atau asam klorida bertemu dengan natrium hidroksida, NaOH, itu akan terbentuk H2O dan NaCl atau garam. Contoh yang lain adalah asam asetat. Dia bertemu dengan sodium bikarbonat, akan membentuk sodium asetat, air, dan karbon dioksida. Jadi, pertemuan antara asam dan basa, dia akan menetralkan persenyawaannya tersebut. Kemudian ada lagi istilah buffer. Buffer ini adalah senyawa atau bisa larutan yang dia bisa menahan terjadinya perubahan dramatik dalam pH. Jadi, ketika ada perubahan pH yang dramatis, yang sangat kuat, maka ketika ada larutan atau senyawa buffer, maka perubahan itu bisa diredam atau ditahan. Nah, pH atau sifat asam basa dari suatu larutan itu diukur dengan skala pH. Nah, yang nilainya adalah 0 sampai 14. pH asam itu dari 0 sampai 6. pH netral itu 7. pH basa itu 8 sampai 14. Nah, dari mana skala 0 sampai 14? Itu biasanya dihitung dari berapa banyaknya ion H positif ataupun H negatif. Ini minggu lalu juga sudah saya singgung. Skala pH mulai dari 0 sampai 14. Mana yang masuk kategori asam, mana yang masuk kategori netral, dan mana yang masuk kategori basa. Nah, berbicara air laut, air laut itu memiliki kemampuan untuk menahan perubahan pH atau buffering. Jadi, air laut itu cenderung buffer karena dia memiliki sistem yang bekerja untuk membuffer perubahan pH tersebut. Nah, sistem yang bekerja adalah sistem karbonat. Secara umum, air laut atau lautan itu pH rata-ratanya berkisar dari 8 sampai 8,3. Di mana rata-ratanya adalah 8,1. Jadi, kondisi dari pH ini, maka air laut itu cenderung basa. Dia di atas netral sedikit. Jadi, kalau netral itu 7, maka kondisi air laut itu cenderung basa di kisaran 8 sampai 8,3. Nah, sifat dari buffering air laut ini, dia akan menahan supaya air laut itu tidak menjadi terlalu asam ataupun terlalu basa. Kita tahu bahwa kondisi saat ini, di mana sering disebutkan adanya global warming, kemudian hujan asam, itu. Nah, kenapa air laut ketika ada hujan asam, kok dia tidak menjadi asam? Karena ada sistem buffering ini. Jadi, ketika terjadinya hujan, kemudian hujan itu asam, maka air laut tetap mempertahankan pH-nya supaya tidak ikut-ikutan menjadi asam. Nah, siapa yang berperan dalam mencegah supaya air laut itu tidak asam adalah karbonat. Yang didominasi atau disumbangkan dari senyawa kalsium karbonat, CaCO3. Nah, dari mana CaCO3 berasal? CaCO3 berasal dari karbon dioksida atau CO2 yang masuk ke dalam air laut. Jadi, ketika ada karbon dioksida di laut, maka terjadi proses difusi oleh air laut untuk menyerap karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah nanti yang akan bereaksi sehingga membentuk kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat yang terbentuk ini nantinya akan menjadi buffer system bagi lautan, supaya laut tidak menjadi asam. Nah, bagaimana caranya karbon dioksida itu bisa masuk ke dalam air laut? Kenapa karbon dioksida bisa masuk ke dalam air laut? Melalui mekanisme apa digunakan untuk apa karbon dioksida tersebut? Nah, jadi antara udara atau atmosfer dengan perairan, itu terjadi pertukaran kondisi karbon dioksida. Di udara, karbon dioksida itu bentuknya adalah gas. Kemudian gas ini akan masuk ke air, terlarut ke dalam air melalui proses difusi. Nah, CO2 yang terdifusi ke dalam air laut, maka dia akan digunakan oleh organisme autotroph untuk proses fotosintesis. Kalau jumlahnya memenuhi, dia digunakan untuk proses fotosintesis. Oh, artinya CO2 juga akan hilang dong dari air laut. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari kondisi air lautnya. Ketika kondisi di situ proses fotosintesisnya intensif, kemungkinan CO2-nya akan sedikit. Tetapi CO2 juga akan dihasilkan dari proses respirasi. Jadi, CO2 itu bisa habis terserap karena proses fotosintesis, tapi di sisi lain ada penambahan dari proses respirasi. Nah, bagaimana CO2 itu bisa masuk ke dalam air laut? Karena prosesnya difusi, maka yang berperan adalah perbedaan tekanan osmosis dari udara dan air. Kalau CO2 di air itu dia lebih banyak konsentrasinya, maka CO2 akan dibuang ke atmosfer atau dilepaskan ke atmosfer. Kalau di atmosfer atau di udara CO2-nya lebih banyak, di air lebih sedikit karena digunakan untuk proses fotosintesis, maka CO2 masuk ke dalam air laut. Nah, selain untuk proses fotosintesis, CO2 itu mengalami perubahan seperti apa? Atau nasibnya dari CO2 itu bagaimana? Ketika CO2 masuk ke dalam air dari atmosfer, maka dia bentuknya adalah CO2 dalam bentuk gas atau gas terlarut di dalam air. Nah, gas yang terlarut ini bentuknya adalah bentuk unorganic, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Yang bisa dimanfaatkan dalam sistem air laut adalah karbon dioksida organik, yang asalnya dari proses respirasi. Karbon dioksida dari hasil respirasi, dia ketika terlarut dalam air, maka akan terbentuklah asam karbonat. Asam karbonat kemudian akan bisa berubah menjadi senyawa bikarbonat dengan melepaskan ion H positifnya. Bikarbonat ketika dia melepaskan kembali ion H positifnya, dia akan menjadi karbonat, hanya CO3 saja. Nah, angka 2 min kemudian 1 min itu menandakan bahwa dia melepaskan salah satu protonnya, sehingga dia kekurangan 2 ion atau 1 ion. Artinya apa dari reaksi di sini? Kalau CO2 itu ditambahkan terus-menerus, maka air laut akan menjadi asam. Loh, kok kebalik dari yang tadi? Katanya CO2 atau karbonat justru bisa menjadi buffer. bisa menjadi pencegah supaya air laut itu tidak asam. Kalau di sini pernyataannya, ketika penambahan CO2 secara terus-menerus akan membuat air menjadi asam. Ada yang bisa jawab? Nanti saya kasih poin. Nah, dari proses yang terjadi, bagaimana sistem buffer dari bicarbonat tersebut. Kalau air laut itu terlalu basah, jadi kalau air laut terlalu basah, maka di sini, CO2 yang terlalu dalam air membentuk asam karbonat, maka kondisinya ketika terlalu basah, dia akan melepaskan ion H positifnya. Jadi di sini. Nah, kalau ion H positifnya dilepaskan, maka pH akan turun. Di situ prosesnya. kalau H positifnya dilepaskan terus-menerus, maka HCO3-nya akan semakin banyak. Nah, kondisi ini, itu air laut akan menjadi terlalu asam ketika dia terlalu sering melepaskan ion H positifnya. maka pada kondisi terlalu asam, HCO3 itu akan menarik kembali ion H positifnya membentuk asam karbonatnya. Nah, ketika H2CO3 ini terbentuk, maka pH akan naik. Dari yang asam pH-nya misalnya 6, dia akan bergerak menjadi 7. dengan terbentuknya H2CO3. Nah, disinilah proses terjadinya buffer itu. Jadi, H2CO3 akan berubah menjadi HCO3- plus H positif ketika kondisi air lautnya basah. Dan, ketika kondisi air laut asam, dia akan terbentuk H2CO3. Keseluruhan prosesnya bagaimana nasib dari CO2 di dalam air laut. Jadi, di atmosfer, CO2 ini dalam bentuk gas. Kemudian, masuk ke air laut, dia akan terlarut. CO2 yang terlarut. Bertemu dengan H2O akan terbentuk HCO3. H2CO3, maksud saya. Atau asam karbonat. Nah, pada kondisi asam, itu, kondisi basah, misalnya, maksud saya, H2CO3 itu akan terpecah, melepaskan ion H positifnya. membentuk HCO3-min. Nah, kalau masih asam terus, maka dia akan membentuk lagi CO3-min. CO3-min ini bisa berikatan dengan kalsium. karena dia CO3-min, berikatan dengan kalsium, dia membutuhkan dua ion positif, maka kalsium 2 plus di sini. Nah, karena dia berikatan dengan kalsium, maka yang terbentuk adalah terjadi bukan larutan bentuknya. Maka, berat jenisnya dia bertambah, nah, kalsium karbonat yang terbentuk ini akan mengendap. Pada kondisi tertentu, kalsium karbonat dia akan terlarutkan. Ketika terlarutkan, maka terpisah antara kalsium dengan karbonat 2-min-nya. Kalau dia bertemu dengan ion H positif, akan terbentuk HCO3-negatif. Jadi, keberadaan CO2 atau bentuk CO di dalam air laut, itu tidak akan pernah habis karena akan mengalami siklus seperti ini. nah, bagaimana kondisi air laut kalau kita lihat di sini, ini ada degradasi warna dari kiri ke kanan. Semakin ke kanan, ini semakin gelap. Kenapa dia semakin gelap? karena kondisinya semakin asam. Jadi, prosesnya sudah disinggung bahwa CO2 di atmosfer akan larut, kemudian membentuk H2CO3, H2CO3 akan membentuk karbonat, bikarbonat, dan karbonat. Nah, kondisi bikarbonat dan karbonat ini menyebabkan air laut itu menjadi asam. jadi semakin ke dalam air laut itu, dia akan semakin asam. Kenapa? Salah satunya adalah pada kedalaman tertentu, ini cangkang-cangkang kerang ini, yang banyak mengandung kalsium karbonat tadi, ini, yang banyak mengandung CaCO3, di kondisi kedalaman tertentu, cangkang-kerang ini akan larut kalau cangkangnya larut, maka apa yang terbentuk? Yang terbentuk adalah adanya tambahan CaCO3. Jadi, ada penambahan CaCO3 2-min dari larutan cangkang, maka di sini banyak kondisi CaCO3-nya. Oleh karena itu, pada laut yang lebih dalam, kondisinya dia cenderung lebih asam. Asam bukan berarti dia seperti jeruk lemon, tapi kondisinya mungkin di bawah 8 pH-nya. Nah, bagaimana kondisi keasaman air laut secara global? kita lihat di sini di beberapa wilayah itu kondisinya adalah asam. Ini yang warnanya biru, kalau merah itu kurang asam. Kalau kita lihat ringnya di sini 7,95 sampai dengan 8,20. Berarti sekitar 0,3 saja selisihnya. Kenapa di sini asam, kenapa di sini asam, kemudian di sini dia lebih basah? Ada yang bisa menjelaskan? Coba cari informasinya. Siapa tahu keluar di UTS? Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan atau kita jelaskan bahwa penambahan CO2 secara terus-menerus, maka air laut itu cenderung asam. Tetapi dengan pengaruh atau kekuasaan dari Tuhan, maka kondisi itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena air laut itu mempunyai keterbatasan dalam mengambil CO2 dari udara ke air. Nah, kekuasaan Tuhan itu bekerja melalui apa? Ada pengaruh temperatur, ada pengaruh salinitas. Sebelumnya sudah kita bahas, salinitas itu adalah banyaknya partikel terlarut yang ada di dalam air, yang bisa disebutkan sebagai jumlah garam terlarut. Ingat di sini, hubungan antara temperatur dan salinitas. Temperatur yang tinggi, salinitas yang tinggi, maka jumlah gas terlarut di dalam air itu semakin turun. jadi kalau temperaturnya naik, salinitasnya naik, maka air laut tidak bisa menyerap gas. Nah, penyerapan gas itu di mana terjadinya? Antara permukaan air dengan udara. Permukaan air itu akan mendapatkan pengaruh sinar matahari. Kalau sinar mataharinya banyak, maka temperatur airnya naik. Kalau temperaturnya naik, maka penguapan semakin tinggi. Kalau penguapan semakin tinggi, maka salinitas juga semakin tinggi. Temperatur yang naik, salinitas yang tinggi, tidak bisa menyerap karbon dioksida. Jadi, tidak mungkin karbon dioksida itu akan masuk secara terus-menerus ke dalam air laut. kita sering dikenalkan atau sering mendengar istilah adanya asidifikasi dari air laut. Apa sih yang terjadi dengan asidifikasi ini? CO2 itu memiliki sifat yang korosif terhadap cangkang ataupun rangka dari banyak organisme. Jadi, kalau cangkang organisme ataupun rangka yang banyak mengandung kalsium karbonat karena adanya CO2, maka rangkanya akan semakin kropos. nah, yang banyak dipengaruhi apa? Karang itu karena banyak kalsium karbonatnya, kemudian plankton yang memiliki struktur kalkarius itu diatom biasanya karena banyak kalsium karbonatnya, ini yang paling dipengaruhi. Kenapa dia korosif? karena CO2 ketika terlarut ke dalam air membentuk asam bikarbonat. Ini yang menyebabkan air menjadi asam. Nah, dari mana CO2 ini bertambah? Adanya industri dan sebagainya justru ini akan menambah CO2 di atmosfer. Nah, kenapa CO2 itu menjadi banyak terlarut dalam air? Ada hubungan di sini, grafik. Semakin tinggi pH, maka CO2 terlarutnya itu semakin kecil. ketika pH turun karena kondisinya asam, CO2 yang masuk kayak membentuk asam bikarbonat, pH-nya akan turun semakin asam, semakin asam, semakin asam. Nah, kondisi yang semakin asam ini, maka dia akan meningkatkan penyerapan CO2 atau CO2 terlarut di dalam airnya semakin banyak, meningkat. lalu yang benar mana? Apakah CO2 terlarut menyebabkan pH menjadi asam atau pH yang asam menyebabkan CO2 mudah terlarut? Nah, ini seperti ayam dengan telur. Mana yang lebih dulu? Nah, apa konsekuensi dari pengasaman air laut ini? Sebagian tadi sudah disayu sebutkan bahwa cangkang ataupun rangka yang terbentuk dari kalsium karbonat itu akan mengalami pengeroposan. Kenapa dia mengalami pengeroposan? Karena kondisi karbonatnya itu berkurang sehingga penyerapan karbonatnya itu juga berkurang. Maka rangkanya menjadi kropos. Seperti kita kalau kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium, tulang kita kropos. Kondisinya seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Ketika CO2 di dunia ini akan bertambah karena pemanasan global dan sebagainya, apa yang akan terjadi dengan laut? Dia akan lebih asam. Kemudian terjadi stratifikasi. Kemudian laut menjadi lebih oligotropik atau lebih miskin. Kemudian oksigen berkurang. Kalau oksigen berkurang, maka ya hewan-hewan di laut mungkin banyak yang mati, kekurangan oksigen. Kemudian pengaruh yang lainnya pengasaman air laut ini adalah tadi sudah saya singgung juga adalah berkurangnya kemampuan organisme dalam menggunakan kalsium karbonat atau menyerap kalsium karbonat. Karena kalsium karbonat itu kondisinya mungkin dalam bentuk yang tidak bisa diserap oleh organisme. ini akan menjadi pertanyaan. Benarkah pemanasan global akan berdampak pengasaman air laut kemudian menyebabkan terjadinya bleaching atau pemutihan pada karang atau kerusakan pada karang. Nanti kalau Anda ambil mata kuliah korologi nanti Anda bisa tanyakan itu. Nah bagaimana perkembangan konsentrasi CO2? Ini data dari pengamatan CO2 di dunia perkembangannya dari tahun ke tahun. Mulai tahun 1958 sampai tahun 2004 ini datanya. Jadi dia mengalami peningkatan secara terus-menerus. pabrik semakin banyak kendaraan bermotor semakin banyak di sisi lain hutan ditebang maka konsentrasi CO2 di atmosfer akan bertambah. Ini skemanya kurang lebih bagaimana pergerakan dari CO2 di atmosfer jumlahnya sekian. ada sumbangan dari pabrik pembakaran bahan bakar fosil kendaraan pengundulan hutan pembakaran hutan ini menyumbang semua ke atmosfer penyerapannya dari mana? hujan masuk ke air tanah diserap oleh air laut air laut juga menyumbang CO2 kalau sudah terlalu jenuh di air laut dan seterusnya nah kalau kita hitung tadi yang 700 atau 750 gros ton dalam 3 tahun itu dari mana si asalnya? dari makhluk hidup dari yang mati ini sekian jumlahnya kurang lebih 70 60 ke atmosfer sisanya akan terpendam di dalam tanah jadi kalau kita hidup kita menyumbang sekian gitu ketika ketika kita mati kita akan menyumbang 60 ke atmosfer sisanya akan membusuk di dalam tanah tersimpan dari lautan berapa besarnya sumbangannya dari permukaan kurang lebih sekitar 600 gros ton dalam 6 tahun yang disumbang ke atmosfer 102 yang masuk ke lautan itu sekitar 100 sisanya dia akan terpendam dalam sedimen nah CO2 itu akan berhubungan dengan kalsium dan silikon CO2 akan membentuk karbon nanti membentuk kalsium karbonat atau silikat jadi ada hubungan antara karbon kemudian kalsium dan silikon dalam persenyawaan atau bentuk-bentuknya dengan silikon dia terbentuk di dasar bumi di dekat gunung berapi dengan karbonat dia di air laut dan seterusnya ini gambaran saja bagaimana hubungan antara kalsium karbon dan silikon baik dari dalam tanah ketika dia di atmosfer maupun di air nah ini adalah grafik bagaimana jumlah karbon dioksida tadi kalau selama beberapa tahun itu naik kondisinya seperti ini sebenarnya dia naik kemudian turun naik turun naik turun dan seterusnya tapi kecenderungannya dia selalu naik jumlahnya ketika dia naik jumlahnya bertambah disini misalnya jumlahnya 250 260 ketika naik di beberapa tahun selanjutnya ini akan jumlahnya naik mendekati 300 disini 300 lebih apalagi disini lebih dari 350 itu gambaran tentang karbon dioksidanya nah terakhir bagaimana anda itu kontribusinya terhadap karbon dioksida coba jelaskan gambarannya kalau anda disini panahnya ke dalam tanah artinya anda mati dikubur nah karbon dioksidanya itu akan berubah dalam bentuk apa karbonnya jadi ketika kita mati masuk ke dalam tanah ini kan akan memberikan sumbangan karbon di dalam tanah jadi mungkin jawaban yang pertama ini mati dipendam jadi tanah jadi tanah kemudian karbon yang ada di tubuh kita akan menjadi apa bentuknya kemudian kesini menjadi apa kesini menjadi apa dan kesini menjadi apa coba ceritakan gitu kan ini adalah kuis pertama kita jadi bagaimana kontribusi kita diri kita maksudnya tubuh kita terhadap karbon itu saja untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih